selamat menikmati sebagai pemateri pertama dan yang terakhir yaitu Galbi Hilafatul Kudus sebagai pemateri ketiga baik langsung saja untuk materi pertama akan disampaikan oleh Igusti Ayudian Apriliani kepadanya dipersilahkan terima kasih kepada moderator disini saya sebagai pemateri pertama atas nama Igusti Ayudian Apriliani NIM E1E 019149 disini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian perencanaan kurikulum landasan-landasan perencanaan kurikulum dan sifat-sifat perencanaan kurikulum langsung saja yang pertama yaitu pengertian perencanaan kurikulum perencanaan kurikulum atau dalam bahasa Inggris disebut dengan kurikulum improvement atau kurikulum building jadi dapat diartikan bahwa perencanaan kurikulum merupakan suatu kegiatan yang diusahakan untuk dapat melaksanakan dan menyempurnaan kurikulum yang telah ada guna untuk memperoleh hasil yang lebih optimal dan maksimal yang kedua yaitu ada landasan-landasan dari perencanaan kurikulum ada pun tiga landasan dari perencanaan kurikulum yakni yang pertama yaitu landasan sosiologis landasan sosiologis ini berkaitan dengan karakteristik sosial kemudian yang kedua yaitu ada landasan filosofis di mana landasan filosofis ini berkaitan dengan filsafat pendidikan kemudian yang ketiga yaitu landasan fisikologis landasan fisikologis ini berkaitan dengan perkembangan dan kematangan kemudian kemampuan dari peserta didik selanjutnya ada pun sifat-sifat dari perencanaan kurikulum yakni yang pertama yaitu persifat strategis di mana perencanaan kurikulum merupakan instrumen yang sangat penting dalam tujuan pendidikan nasional yang kedua yaitu persifat komparsif di mana perencanaan kurikulum mencakup keseluruhan aspek-aspek kehidupan masyarakat yang ketiga yaitu persifat realistik di mana perencanaan kurikulum berdasarkan kebutuhan nyata peserta didik dan kebutuhan masyarakat dan yang keempat yaitu persifat desentralisasi di mana perencanaan pendidikan ini dikembangkan oleh daerah sesuai dengan kondisi dan potensi daerah dan yang kelima yaitu bersifat humanistik di mana perencanaan kurikulum ini menitiberatkan pada sumber daya manusia nah itulah pemamparan dari saya kurang namun lebihnya mohon dimaafkan saya kembalikan kepada moderator baik terima kasih kepada industri Ayudian materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri baik disini saya akan menjelaskan mengenai aspek perencanaan kurikulum dan asas perencanaan kurikulum dalam perencanaan kurikulum ada beberapa aspek yang perlu diketahui yang pertama perencanaan kurikulum harus berdasarkan konsep yang jelas kedua perencanaan kurikulum harus dibuat dengan banyak pertimbangan dan koordinasi yang ketiga perencanaan kurikulum harus bersifat antisipasif maupun reaktif yang keempat tujuan pendidikan selayaknya menekankan pada kebutuhan masyarakat kelima rumusan berbagai tujuan pendekatan harus diperjelas dengan ilustrasi nyata yang keenam dalam perencanaan kurikulum evaluasi harus dilakukan secara kontinu terhadap keputusan yang sudah direncanakan selanjutnya ada berbagai jenjang sekolah hendaknya merespon dan mengakomodasi perkembangan dari siswa selain aspek kita juga perlu mengetahui asas di dalam perencanaan kurikulum asas tersebut diantaranya yaitu yang pertama ada objektivitas dimana perencanaan kurikulum ini harus memberikan kejelasan yang disesuaikan dengan tujuan pendidikan lalu ada keterpaduan dimana perencanaan kurikulum harus disesuaikan dengan berbagai jenis komponen yang mendukung di dalam perencanaan kurikulum itu sendiri lalu ada manfaat dimana perencanaan kurikulum ini memberikan gambaran yang bermanfaat sebagai pijakan untuk memberi kebijakan lalu ada efisiensi dan efektivitas dimana perencanaan kurikulum ini harus berdasarkan efisiensi keuangan dan efektivitas waktu lalu ada kesesuaian dimana perencanaan kurikulum ini disearahkan dengan visi dan misi yang sesuai lalu ada keseimbangan dimana perencanaan kurikulum ini harus mengasaskan keseimbangan pada seluruh komponen selanjutnya ada kemudahan dimana perencanaan kurikulum ini akan memberikan kemudahan bagi pemakainya lalu ada berkesinambungan dimana perencanaan kurikulum harus ditata secara berkesinambungan dari komponen yang satu dan komponen yang lain lalu ada pembakuan dimana perencanaan kurikulum ini dilakukan sesuai dengan jenjang dan jenis satuan pendidikan itu sendiri yang terakhir yaitu ada mutu dimana perencanaan kurikulum ini memberikan perangkat pelajaran yang bermutu bagi peserta didik itu sendiri sehingga ke depannya pembelajaran yang diberikan oleh para pendidik itu akan bermanfaat bagi para peserta didik di kemudian hari sekian dari saya terima kasih baik materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Galbi Hilfatul Kudus padanya dipersilahkan 6. Prinsip perencanaan kurikulum ada 8 prinsip yang harus diperhatikan dalam kegiatan manajemen perencanaan kurikulum yaitu yang pertama perencanaan yang dibuat harus memberikan kemudahan dan mampu memicu pemilihan dan pengembangan pengalaman belajar yang potensial sesuai dengan hasil atau tujuan yang diharapkan sekolah kedua perencanaan hendaknya dikembangkan oleh guru sebagai pihak yang langsung bekerja sama dengan siswa tiga perencanaan harus memungkinkan para guru menggunakan prinsip-prinsip belajar dalam memilih dan memajukan kegiatan-kegiatan belajar di sekolah yang keempat perencanaan harus memungkinkan para guru menyesuaikan pengalaman-pengalaman dengan kebutuhan-kebutuhan pengembangan, kesenggupan, dan tarap kematangan siswa atau level of pupils yang kelima perencanaan harus menggiatkan para guru untuk mempertimbangkan pengalaman belajar sehingga anak-anak dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan di dalam dan di luar sekolah yang keenam perencanaan harus merupakan penyelenggaraan suatu pengalaman belajar yang kontinu sehingga kegiatan-kegiatan belajar siswa dari sejak awal sungguh mampu memberikan pengalaman yang ketujuh kurikulum harus direncanakan sedemikian rupa sehingga mampu membantu pembentukan karakter kepribadian dan perlengkapan pengetahuan dasar siswa yang bernilai demokratis dan yang sesuai dengan karakter kebudayaan bangsa Indonesia yang kedelapan perencanaan harus realistis, fruksibel, dapat dikerjakan, dan acceptable atau dapat diterima dengan baik tujuh langkah-langkah perencanaan kurikulum yang pertama perumusan tujuan di dalam merumuskan tujuan perlu diperhatikan apa yang ingin didapat oleh peserta suai proses dalam perumusan tujuan perlu diingatkan tujuan ada pada diri peserta tujuan berupa hasil belajar perilaku tertentu yang kedua perumusan isi kurikulum isi kurikulum adalah keseluruhan materi dan kegiatan yang tersusun dalam urutan dan ruang lingkup yang mencakup bidang pengajaran, mata pelajaran, masalah-masalah, proyek-proyek yang perlu dikerjakan tiga perumusan metode dan strategi pembelajaran metode atau strategi yang dipilih atau diberikan untuk suatu tujuan atau materi tertentu bisa saja digunakan beberapa metode demikian juga sebaliknya yang keempat merancang strategi bimbingan maksudnya adalah keseluruhan proses bimbingan untuk membantu siswa mempercayakan masalah dan kesulitan yang dihadapinya dan memperbaiki serta mengembangkan kemampuannya yang kelima perintuan alat evaluasi yang diperlukan penyajian kurikulum tersebut dalam bentuk tertentu sebaiknya menggunakan format kolom yang boleh dikatakan sebagai standar terima kasih demikian hasil presentasi dari kelompok kami terima kasih atas perhatiannya semoga bermanfaat mohon maaf jika ada kesalahan saya tutup terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh